Dengan R&D Center terbesar se-Indonesia, kami terus berinovasi menghasilkan brand-brand terbaik. Visi kami adalah memberikan kebermanfaatan yang lebih besar berdasarkan empat pilar demi membantu sesama untuk kemajuan Indonesia. Mari berbagi mimpi yang sama untuk terus bertumbuh, berkolaborasi, mengembangkan potensi bersama ParagonCore. Bertumbuh bukanlah sebuah tujuan, namun bertumbuh adalah sebuah perjalanan. Berani meninggalkan zona nyaman dan genggam eksposur global dengan kedua tangan. Capai kinerja terbaik dan pantang menyerah. Kita perlu katakan yes biarpun tidak mudah dan banyak menelan kata no hingga akhirnya yes. Untuk bertumbuh lebih jauh, kita perlu bersama, karena saat kamu bertumbuh, kita semua juga. Gunakan setiap peluang dan raih masa depanmu. Untuk terus bertumbuh, kamu perlu lingkungan yang tepat, tempat untuk gapai kesejahteraanmu. Tempat yang memberikanmu ruang untuk terus bertumbuh, apapun tujuanmu, dan selalu tetap terkendali. Ayo bangkit, ambil kendali, dan let's grow! SIG Perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Kami ciptakan metode pembangunan masa depan yang cepat, terjangkau, dan ramah lingkungan. Kami berinovasi dengan menciptakan kemudahan pembangunan lebih praktis, terintegrasi, dan bermanfaat. SIG Go Beyond Next SIG selamat menikmati 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 informasi terlebih lanjut dapat melihat pada postingan Instagram at currylab dan juga tiktok at currylab.co Oke, baiklah. Sebelum kita memulai hari ini, webinar kali ini yang berjudul Navigating Future Jobs yang akan dibawakan oleh Kak Ahmad Lutfi, selaku Talent Hub dari Kementerian Ketanaga Kerjaan Indonesia. Sebelum itu, mungkin saya akan menyiapkan dulu, terlebih dahulu Halo, Kak Lutfi, apakah sudah siap? Halo, Kak AB, selamat pagi Terima kasih sudah siap, Kak AB, silakan Oke, baik mungkin langsung saja, tanpa berlama-lama waktu dan layar saya persilahkan Terima kasih Kak AB sebagai moderator dan juga yang saya hormati, teman-teman dari CDC UI dan juga Direkturat Hubungan Alumni Universitas Indonesia yang saya hormati Pak Syafiq Bu Fika dan teman-teman yang lain yang telah membantu melaksanakan agenda-agenda di UICC kali ini ini mungkin merupakan rangkaian agenda begitu ya, Mas Abe sebelum akhirnya nanti akan agenda puncaknya mungkin di Balai Rung untuk agenda UICC-nya sendiri sahabat saya karir lab juga kebetulan beberapa waktu yang lalu ketemu juga CDC UI ini merupakan tempat yang saya juga pertama kali berkarir itu lewat CDC ya internship pertama saya di semester 6 kalau tidak salah waktu itu ya atau semester 5 waktu itu di UI Career Expo waktu dulu namanya masih UI Career Expo ya dan apa saya sangat cukup banyak mendapatkan ilmu gitu ya dari CDC UI termasuk terutama ilmu tentang cara berkomunikasi dengan perusahaan dan itu sangat-sangat bermanfaat buat saya untuk karir ke depan begitu ya ya teman-teman sekalian disini saya membawakan materi tentang navigating future jobs digital industry creative mindset green oriented jadi sebenarnya ini adalah perpaduan apa ya penglihatan kita terkait dengan future nah mungkin sebelum masuk ke dalam materi saya jelaskan terlebih dahulu apa sih talent hub gitu ya nah saya disini sebagai managing director talent hub talent hub itu berdiri pada 2020 lalu diresmikan oleh keputusan menteri pada 2021 Februari tepatnya capman capman nomor 101 2021 yang bertujuan untuk melakukan pengembangan talenta muda di seluruh Indonesia dan juga selain itu kita juga ditugasi ibu menteri untuk meng-capture terkait dengan future jobs gitu ya yaitu pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul di masa depan gitu ya jadi ini adalah hal penting yang mungkin dalam menyongsong bonus demografi itu akan menjadi salah satu indikator indikator penting begitu ya yang perlu diperhatikan baik between the stakeholders ya baik pemerintah maupun universitas maupun job marketplace dan juga tentunya talenta mudanya sendiri yaitu bisa jadi dari SMK atau bisa jadi dari lulusan perguruan tinggi begitu ya nah kali ini saya akan membawakan navigating future jobs boleh silahkan di slide selanjutnya navigating future jobs ini kita akan menghadapi fenomena ini konsep awal konsep dasarnya kenapa navigating future jobs kenapa pekerjaan masa depan itu perlu kita apa ya kuasai gitu ya shopping digital era jadi kita harus mampu menghadapi digital era yang sebenarnya sudah sejak lama ya sejak munculnya teknologi digital computers dan juga gadget gitu yang sekarang udah smartphone atau mungkin sekarang udah banyak platform-platform yang memang digital eranya itu udah nearly to high end artificial intelligence teman-teman juga tahu ada CGBT ada yang lain-lain itu juga apa merupakan salah satu apa ya perkembangan dari digital era itu sendiri jadi bagaimana kemudian teman-teman ini intinya ke depan adalah memiliki value proposition yang bisa beyond the technology gitu jadi tidak tidak serta-merta itu based on the technology tapi teman-teman adalah drive dari teknologi tersebut gitu yang kedua konsep dasar dari navigating future jobs ini adalah emerging future skills ya tentunya pekerjaan masa depan itu juga akan menuntut adanya kompetensi atau skill-skill masa depan yang berorientasi ke pekerjaan masa depan tersebut gitu maksudnya jadi bagaimana teman-teman misalnya nih misalnya teman-teman kita ngomongin soal digital ya teman-teman menjadi developer website pada 5 tahun yang lalu dengan developer website pada tahun ini dan tahun yang akan datang itu tentunya beda challenge-nya karena framework yang digunakan misalnya berbeda dan seterusnya begitu pun sebagai content creator content creator mungkin di 5 tahun yang lalu belum terlalu common tapi hari ini mungkin itu sampai ada studinya dan diajarkan kemudian ada standarisasinya mungkin gitu ya nah hal-hal seperti ini apa saja yang digunakan teman-teman untuk menguasai pekerjaan-pekerjaan masa depan berjenis ini tadi contoh yang saya sebutkan developer website ataupun content creator yang sebenarnya sama-sama content creator atau developer website tapi beda masa dia beda challenge gitu beda tantangannya beda gitu jadi kompetensi masa depan itu yang kemudian menjadi penting konsep ketiga adalah green oriented industry jadi teman-teman sekalian hari ini sudah harus mulai berpikir tentang bagaimana soal sustainable development gitu ya yang lebih konkret baik itu soal energi gitu ya energi baru terbarukan ataupun orientasi-orientasi yang bersifat sustainable gitu ya tidak selalu berbentuk green sebenarnya akan tetapi sebuah hal yang memang itu bisa sustain gitu ya misalnya the concept for making content or the concept for finance industry gitu ya yang kemudian itu bisa jadi salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dan sifatnya sustainable artinya sustainable itu apa sustainable itu artinya adalah bisa bermanfaat gitu ya diambil benefitnya secara jangka panjang begitu ya karena apa karena kita saat ini sedang banyak menghadapi global uncertainty ya ketidakpastian global sehingga banyak teman-teman kalau melihat itu banyak adanya PHK atau layoff di beberapa perusahaan nah ini sebenarnya adalah tanda-tanda kita harus melakukan upskilling atau reskilling ya gitu saya lanjutkan dulu berikutnya silahkan ya lanjut shopping with digital era nah ini teman-teman sekalian bisa lihat ya di sini kalau teman-teman lihat diagram diagram yang beririsan di situ ya kita akan menghadapi era dimana akan adanya namanya post digital post digital era jadi disruption by COVID-19 itu adanya COVID-19 kemudian mengaccelerate mengaccelerate dari kecepatan kita harus beradaptasi terhadap sebuah transformasi terutama transformasi digital gitu kan that's why kalau di deskripsi itu saya jelaskan bahwasannya the urgency for agility dan juga adaptability and transformation itu benar-benar kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada karena the digitalization of the economy is being rapidly accelerated jadi konsekuensinya adalah kita harus adaptable terhadap kondisi yang ada gitu ya ini based on the world economic forum bahwa 47% of the world population remain unconnected to the internet nah ini kita akan jelaskan diagram yang sebelah kanan ini yang tadi saya sebut post digital pertama kita after covid itu muncul kemudian adanya WFH gitu ya dan akhirnya pada saat ini dampaknya itu teman-teman pernah dengar enggak kemarin-kemarin itu sempat ada penutupan working space karena di co-working space itu biasanya kan orang common dengan pekerjaan yang memang butuh fisik gitu ya dan sekarang properti di Jakarta kalau teman-teman lihat itu sedikit agak menurun gitu ya kondisinya kondisi okupansinya gitu ya dan akhirnya itu berdampak karena terjadinya apa terjadinya work from anywhere gitu ya makanya di atas itu remote working is the new culture gitu itu yang perlu teman-teman perhatikan yang sebelah kiri ada robotic artificial intelligence is our new friends nah disini teman-teman harus memperhatikan kenapa sih adanya robotic artificial intelligence is our new friend benar enggak benar teman-teman jadi teman-teman pernah menyadari enggak bahwa disekitar teman-teman tuh mungkin ada yang punya HP 2 gitu ya itu aja udah gak berimbang sebenarnya kondisi human dengan robotiknya karena sebenarnya gadget itu kind of robotic juga IoT pertama bukan pertama ya IoT yang yang seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari itu apa contohnya adalah machine ATM itu ya machine ATM itu kan dia sebenarnya bentuk kolaborasi antara internet dan juga device gitu ya jadi internet of things sehingga uang itu bisa diambil secara langsung tanpa harus melalui bank gitu ya nah itu juga kind of robotic development nah lalu kemudian yang sebelah kanan interconnected people is most valuable sekarang kita semuanya enggak berjarak ya walaupun terbatas jadi without a boundaries gitu loh beda dengan beberapa decades yang lalu bahwasannya mungkin antara jarak kita dengan Europe antara jarak kita dengan US ataupun jarak kita dengan teman-teman di luar negeri itu sangat berjarak tapi sekarang sudah seperti apa ya kita bisa ketemu kapanpun bisa zoom bisa kerjasama walaupun mereka di Europe atau di luar negeri yang lainnya jadi ini adalah culture-culture baru tiga hal ini yang menjadi penanda bahwasannya kita sudah tidak ada lagi di satu dekade yang lalu atau bahkan mungkin di dua dekade yang lalu gitu ya kita benar-benar sudah menghadapi sebuah era baru gitu ya lanjut silahkan nah technologies yang disarankan oleh World Economic Forum untuk diadopsi by 2025 ini saya kira sebelum 2025 juga sangat penting ya penguasaan teknologi ini disini ada cloud computing bahwasannya semua orang saat ini itu akan sangat membutuhkan cloud computing gitu ya dalam sekarang UMKM aja itu dia akan diarahkan untuk memiliki profile di website gitu ya that's why itu ada akan ada impactnya ke depan ke arah sana big data analytics itu juga sangat penting tapi the most importantly disini kalau dicatat disitu 29% adalah by 2025 yang warna biru itu inscription dan cyber security that's why kita harus yang nomor 4 ya dari atas kita harus aware bahwasannya perkembangan teknologi itu kadang kita melihat perkembangannya saja gitu ya kita tidak menangkap adanya bahwasannya kita harus hati-hati tentang apa tentang personal data jangan sampai terus kemudian disitu personal security datanya itu tidak apa dijaga dengan baik terus kemudian nanti terjadi banyak penipuan dan lain sebagainya ke depan itu akan banyak scam-scam seperti itu ya banyak common terjadi dan itu sebabnya di dunia digital oleh karena itu kita juga sebagai netizen atau pengguna digital itu benar-benar harus selektif waspada terhadap apapun yang ditransaksikan ataupun apapun yang diinformasikan dari dunia digital karena ini sudah mulai badai informasi informasi itu banyak sekali di 2017 2018 common kemudian adanya filtering informasi melalui deteksi hoax dan lain sebagainya saat ini sudah mulai penipuannya itu sudah mulai sampai kerana financial dengan adanya misalnya money game binary option dan lain sebagainya itu kemudian teman-teman ini sebenarnya adalah the apa ya main bukan main effect the impact of teknologi juga tapi in negative side jadi teman-teman harus tidak apa ya harus sangat selektif dan tidak hanya mengikuti apa yang menjadi trend saja itu ya teman-teman disini masih banyak lagi teman-teman bisa baca disitu ya ada e-commerce dan digital trade it was common since 5-7 years ago terus kemudian ada VR ini terus kemudian ada banyak ya B technology dan lain sebagainya dan ini adalah ilmu-ilmu yang mungkin teman-teman harus pelajari kind of in order to facing the digital challenge berikutnya gitu ya lanjut ya jadi ini saya akan menunjukkan based on the world economic volume apa saja demand pekerjaan yang increasing dan juga decreasing kalau yang increasing teman-teman bisa lihat di sebelah kiri decreasing di sebelah kanan increasing di situ adalah data analis dan juga data scientist disini teman-teman bisa memahami how very important the data baik bagi perusahaan baik bagi government baik bagi university data itu sangat penting karena data itu akan digunakan untuk mengevaluasi program yang lalu dan kemudian mem-forecast program yang ada di depan jadi data analytics itu akan sangat penting karena policy based on data itu juga akan dikembangkan oleh government ke depan jadi teman-teman yang memiliki kemampuan di data analytics dan juga di data scientist tentunya sangat-sangat dibutuhkan ke depannya AI dan machine learning specialist sekarang sudah muncul chat GPT itu fenomena yang sebenarnya berarti talenta di AI dan machine learning ini juga cukup naik dan juga ada digital marketing and strategy specialist sekarang mulai banyak teman-teman yang bikin agency bikin content creator dikemas dengan berbagai cara flat news dan sebagainya seperti volketif dan sebagainya itu kan sudah mulai berkembang artinya ilmu itu tidak hanya berpatokan kepada satu dasar tapi bisa di-explore lebih digital transformation specialist process automation specialist dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri kemudian sebelah kanan data entry clerks ini di beberapa perusahaan perbankan mungkin sekarang sudah digantikan oleh platform yang ada di perusahaan perbankan rata-rata atau di perusahaan akuntan nah ini yang ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan nomor 3 itu ada accounting bookkeeping dan payroll juga digantikan oleh machine sekarang sudah ada machine otomatis payroll bahkan sudah diadaptasi oleh berbagai bank melalui bank digital dan lain sebagainya melalui mobile bankingnya masing-masing juga sudah memberikan fitur-fitur yang lebih advance daripada sebelumnya nah ini teman-teman bisa pelajari di yang sebelah kanan itu yang merah itu decreasing demand lanjut emerging future skills lanjut nah ini sebenarnya saya mau urut permasalahannya sebenarnya yang khusus untuk ini beberapa slide dua slide sempat saya sampaikan juga di acara sebelumnya yang di makara art center yang pertama itu skill gaps in local labor market jadi pengertiannya begini teman-teman pada dasarnya pekerjaan yang tersedia itu bukan jadi pengangguran itu itu bukan karena tidak adanya pekerjaan atau lowangan kerja kalau teman-teman lihat pekerjaan atau lowangan kerja bisa dilihat ada di career lab juga ya career lab terus mungkin di platform-platform yang lain ya glintz mungkin atau job street dan lain sebagainya atau kalau di kementerian ketenaga kerjaan ada career hub gitu ya itu job vacancies itu banyak banget itu masalahnya adalah there is missing link gitu ya between the gap apa itu artinya between the gap jadi kan ada supply ada demand nah between the gap tengah-tengahnya nggak ketemu tengah-tengahnya itu apa sebenarnya kompetensis sebenarnya itu adalah kompetensis atau kompetensi yang dibutuhkan oleh demand misalnya tadi saya sebutkan kan di awal web developer tahun ini dengan tahun depan dengan web developer 5 tahun yang lalu itu bisa jadi namanya tetap web developer tapi requirements kompetensi yang harus dimiliki itu berbeda-beda gitu setiap tahunnya mungkin berkembang artinya apa perlu disini gapnya kan di tengah-tengah kompetensi teman-teman harus melakukan upskilling melakukan reskilling sehingga bisa match atau bisa fit dengan demand yang ada nah disitu teman-teman yang perlu dievaluasi gitu ya sehingga kompetensis ini sebenarnya apa sih yang paling penting sebenarnya dunia kerja itu hanya ada tiga ya yaitu training certification and juga placement placement itu bisa bermacam-macam bisa pertainship bisa internship bisa juga langsung kontrak bisa on job training dan sebagainya itu placement masuk cluster placement kalau training itu bisa ya pelatihan terkait dengan web development bootcamp dan lain sebagainya itu clusteringnya clustering training nah bagaimana mempertemukan ini dengan ini itu sebenarnya ada assessment yang dinamakan certification jadi sertifikasi inilah yang di tengah ini yang sangat penting gitu teman-teman untuk diperhatikan gitu ada badan nasional sertifikasi profesi kalau di negara ya nah itu teman-teman bisa lihat terus kemudian bisa ikuti karena sebenarnya ada platformnya sendiri disitu sertifikasinya itu harus dikeluarkan oleh lembaga bernama lembaga sertifikasi profesi that's why it's kind of something like assessment gitu ya to assess the capabilities of the talents gitu ya jadi untuk mengassess untuk mengetahui quality dari teman-teman sekalian itu perusahaan perlu me-refer ke terhadap sesuatu ini yaitu sertifikasi nah certification ini is very very important untuk menghadapi tantangan pekerjaan masa depan nah kadang ada yang di profesional kadang ada yang di entrepreneur kan gitu talenta muda kan apalagi millennials dan genzi keinginan untuk entrepreneurshipnya itu sangat tinggi gitu ya nah yang kedua dan ketiga ini biasanya itu terjadi di entrepreneur muda gitu nah insufficient understanding of opportunities jadi kadang kita bisa membuat prototype gitu ya kadang kita bisa membuat sebuah ide kita turunkan jadi prototype bisa nih tapi ternyata setelah itu kita tidak tahu bagaimana how to go to market strateginya seperti apa nih how to make a collaboration between the stakeholders how to make a collaboration with how to deal with the competitors nah ya gitu-gitu ya jadi kita seseorang yang memiliki ide itu baru satu mungkin baru 5% nya lah dari the whole process of making start-ups gitu ya let's say ya misalnya nah nanti ketika dia sudah memiliki deal with the team gitu ya udah bisa with the apa managing the teamwork gitu ya itu itu mungkin bisa udah bisa 15% atau mungkin 20-an persen lah dikatakan gitu ya setelah kemudian kemudian menemukan kompetitor teman-teman akan mencari value proposition dan lain sebagainya nah itu mungkin bisa dikatakan 30-35% ketika teman-teman udah bisa go to market strategy nah itu teman-teman baru bisa dikatakan di atas 50% tapi ingat bahwasannya untuk mendapatkan nilai sempurna di 90% saya katakan tidak terlalu sampai 100% ya tentunya kita harus punya capital atau funding gitu ya dari mungkin venture capital atau angel investor that's why kita ada yang nomor 3 shortage of investment capital gitu ya jadi pada saat ini ini startup selagi winter karena beberapa venture capital sedang menahan uangnya untuk diinvestasikan kepada startup-startup yang punya sales jelas dan juga tidak hanya mengandalkan growth nah artinya dari sini challenge-nya akan lebih menyempit lagi opportunity-nya gitu ya jadi teman-teman harus benar-benar memiliki value generating the revenue kan gitu nah sehingga ini bagaimana caranya teman-teman bisa meyakinkan the venture capital atau the apa ya investors untuk benar-benar yakin investasi di produk yang tadi teman-teman sudah bikin gitu ya nah itulah challenge ini baru nomor 2 nomor 3 ini ketemu challenge yang yang sebenarnya tidak mudah ya the whole process itu kalau dilalui teman-teman akan belajar banyak halnya disitu lack of technology using nah ini sebenarnya tidak semua teknologi itu kan bisa kita adaptasi ada beberapa orang yang cepat belajar teknologi ya kan tapi biasanya nggak bisa ngomong di depan ada orang yang bisa ngomong di depan tapi biasanya nggak bisa terlalu detail di teknologi gitu ya ada yang kemudian bisa dealing with the investor dealing with the competitors terus kemudian dealing dengan customers gitu ya akan tetapi dia tidak menguasai itu tadi konten atau menguasai teknologinya sendiri gitu ya jadi kita membutuhkan kolaborasi dan apa ya never stop learning lah ya menurut saya untuk untuk how to improve ourselves gitu jadi ini teman-teman ini the challenge yang akan benar-benar kita hadapi seluruh talenta muda menurut saya millennials dan genzi either itu akan bergerak akan berkarir di profesional ataupun akan berkarir menjadi entrepreneur lanjut skill with growing demand by 2025 ya dan juga top 15 skills for 2025 nah ini kita tahu bahwa saya dari tadi kan kita juga ngobrolin soal teknologi gitu ya because the disruption of technology is very 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 fast gitu ya today dan apa sih kita harus mencari value proposition either kita bikin produk aja kita tuh cari tahu gitu ya value proposition produk kita itu apa gitu kan competitive advantagesnya itu apa gitu ya nah termasuk human value saya itu apa gitu value kita itu apa kita harus mencari seperti itu dibandingkan dengan apa dulu nih gitu ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain misalnya itu value saya apa kenapa perusahaan harus hire saya misalnya gitu atau value saya apa sehingga saya ini menjadi entrepreneur atau founder yang bisa di invest produk produk atau servicesnya startupnya tersebut di invest oleh venture capital atau investor itu value-nya apa teman-teman harus bergerak dengan beberapa kata-kata yang sebenarnya sudah common ya 5W1H apa gitu ya apa terus kemudian mengapa mengapa saya yang harus di investasi itu teman-teman harus berusaha menjawab seluruh pertanyaan ketika teman-teman memulai segala sesuatu itu pesan saya nah sekarang saya bertanya bahwa saya dengan distrupsi digital seperti ini challenge kita tidak hanya human to human sebenarnya tapi juga human to technology nah between the technology robotics that very fast growing itu apa yang perlu kita munculkan disitu disini adalah yang berbeda antara kita dengan robot ataupun antara kita yang apa ya istilahnya sudah menganyam banyak pendidikan terus kemudian training terus rajin mengikuti bootcamp dan lain sebagainya pasti kita akan terlatih secara mindset tadi kan di awal saya bilang mindset nah disini yang paling atas kalau teman-teman lihat increasing yang biru biru bold itu ada critical thinking critical thinking and analysis terus kemudian ada problem solving ada self management gitu ya ini termasuk time management juga terus kemudian ada technology use and development gitu ya terus kemudian working with people itu penting juga management and communication activities baru kemudian sampai ke physical abilities nah jadi disini di dunia digital ini teman-teman penyandang disabilitas pun diberikan banyak kesempatan ya sebenarnya untuk sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang gitu ya dari setiap talent hub keliling berbagai kota itu talent hub selalu melibatkan teman-teman disabilitas gitu karena ya menurut teman-teman talent hub saat ini ya kesempatannya sama tergantung mindset kita akan seperti apa gitu ya yang cenderung stabil itu tetap critical thinking problem solving ya yang birunya agak lebih mudah terus kemudian decreasing physical abilities itu termasuk yang decreasing jadi yang saya sebutkan ya walaupun teman-teman penyandang disabilitas tapi tetap memiliki kesempatan yang sama di dunia digital ini dengan teman-teman yang non-penyandang disabilitas gitu ya nah disitu saya juga highlight working with people nah ini millennials dan genzi kita semua terutama perlu ya memperhatikan working with people ini kaitannya dengan attitude dan lain sebagainya karena hal-hal tersebut lah yang banyak di highlight oleh para HRD di luar sana itu bahwasannya mungkin walaupun kita bisa bekerja secara cepat dan efisien akan tetapi attitude is the number one yang bagaimana kemudian kita bisa dealing with people of course we also dealing with the environment or people surroundings kita di pekerjaan nah itu sangat penting untuk kita miliki gitu ya nah yang selanjutnya itu top 15 skills itu tadi ada analytical thinking tetap ya ada resilience stress tolerance dan lain sebagainya ini sebenarnya kalau teman-teman baca ke 15-15 nya ini seenggaknya teman-teman akan try to make stability gitu ya di pekerjaan teman-teman sekalian gitu nah disini karena kan banyak issue ya misalnya mental health dan lain sebagainya ya di millennials dan genzi sehingga disini perhatikan nomor ke 9 dan ke 11 itu kan ada resilience ada juga emotional intelligence itu juga perlu dilatih ya tentunya gitu nah disini dan juga nomor 15 misalnya persuasion and negotiation itu juga sangat penting untuk dimiliki oleh teman-teman sekali ya lanjut nah ini green industry oriented lanjut nah ini berdasarkan ILO international labor organization estimates that the move to low carbon greener economy is the potential to create 60 million jobs by 2030 nah coba bayangkan McKinsey juga sebelumnya bilang bahwasannya akan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan pekerjaan-pekerjaan yang muncul yang diantaranya ada beberapa pekerjaan yang belum pernah ada di dunia sebelumnya nah inilah yang kemudian kenapa kok kita itu harus benar-benar beradaptasi dengan dunia sekarang gitu ya lanjut nah ini saya bikinkan ini ya sebuah diagram ya disini kalau teman-teman lihat yang hijaunya bold gitu ya hijaunya bold itu disitu kan ada sustainability manager gitu ya terus kemudian ada environmental health safety specialist gitu tau kok bisa dibilang kalau di Indonesia K3 gitu ya terus kemudian ada wine turbine technician gitu ya teknisi pembangkit listrik tenaga angin solar consultant tenaga panel surya solar atau ekologis gitu nah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak sering ditemui di apa ya portal-portal job marketplace gitu untuk saat ini atau sebelumnya tapi untuk kedepannya ini akan sangat common gitu karena apa karena itu tadi yang disebutkan menuju towards the low carbon oriented gitu ya semuanya itu akan based on green kedepannya gitu ya nah disini bisa dilihat ya teman-teman banyak pekerjaan-pekerjaan berbasis green jobs yang kemudian harus teman-teman perhatikan bahwasannya ini mungkin penting bagi teman-teman di teknik lingkungan atau sekolah ilmu lingkungan di magisternya kalau di UI ya nah ini sangat penting untuk apa ya istilahnya dicari tahu oleh teman-teman bahwasannya ke depan itu ternyata ada green jobs dan seterusnya lanjut nah ini green skill demand tadi kan jobsnya terus kemudian kalau ditarik ke bawahnya tadi seperti yang saya katakan bahwasannya the jobs vacancies itu require gitu ya mensyaratkan several several skills gitu atau kompetensis yang harus dimiliki untuk apa mencapai requirements dari si job ini gitu ya paham ya jadi skillsnya apa aja yang harus dimiliki misalnya sustainable manager tadi ya sustainability skill namenya green skill kategorinya sustainability development gitu ya kan terus kemudian apa lagi renewable energy renewable energy generation apa lagi misalnya climate climate harus memahami tentang green skillnya apa ekosistem management terus misalnya sebelah kanan ya kita berpindah ke sebelah kanan ya sustainable fashion nah ini harus memahami green skillnya apa pollution prevention gitu kan jadi bagaimana kita mengontrol limbah gitu-gitu ya dengan apa ya pengembangan fashion yang tetap mengikuti trend akan tetapi dia lebih environmentally friendly gitu ya nah terus apalagi solar system misalnya yang bawah ya kan itu ada renewable energy generation nah terus kemudian occupational safety and health advisor nah ini kayak semacam ini kali ya apa consultant k3 gitu ya harus dipahami apa tentang environmental policy gitu bagaimana kita melakukan kontrol terhadap adanya sebuah perusahaan yang baik baik buat apa lingkungan itu seperti apa gitu ya policy-nya harus dipahami gitu sustainable growth itu environmental auditing itu yang harus dimiliki gitu ya nah ini teman-teman bisa baca bisa search ya saya sarankan untuk banyak-banyak membaca ya teman-teman jurnal hasil riset dari beberapa lembaga kalau saya boleh diminta rekomendasi saya akan merekomendasikan world economic forum itu worth it untuk dibaca nanti teman-teman bisa searching ya setelah ini karena pasti kalau hanya dari seminar waktunya terbatas gitu ya terus kemudian ada mackancy itu banyak juga reporting-reportingnya yang oke juga gitu ya terus kemudian ada kalau di lokal apa misalnya di lokal ada indef boleh juga ada juga alfara tentang khusus tentang millennials and Gen Z boleh juga itu teman-teman akan banyak mengetahui banyak apa karakter gitu ya disitu dan kalau misalnya di internasional sih rata-rata memang dia lebih ke yang umum in general yang akan berkembang dan seterusnya itu untuk yang internasional jadi teman-teman bisa membaca ya kaitannya dengan ketenaga kerjaan pekerjaan atau skills kompetensis yang harus dimiliki oleh teman-teman sekalian lanjut nah sekarang udah waktunya Q&A session ya ini sudah ada masuk pertanyaannya sepertinya ya ya dari KAB mungkin saya boleh menjawab seperti apa oke mungkin sebelum kita masuk sesi pertanyaan nih Q&A untuk teman-teman yang belum konfirmasi kehadiran bisa scan dulu barcode yang atau link yang akan dikirim oleh Panitia nah itu dia jadi teman-teman buat yang belum isi absensi bisa scan barcode terlebih dahulu oke nah selanjutnya nih Kak Lutfi untuk memasuki sesi Q&A untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa banget untuk chat di Q&A box dan disini kita sudah mendapatkan satu pertanyaan ya Kak dari Deyan Prasna saya ingin bertanya nih Bang terkait dengan future jobs bagaimana strategi yang diperlukan agar bisa menghadapi pekerjaan di masa depan yang penuh dengan persaingan wah ini pertanyaan menarik banget ya kayak mungkin boleh kepada Kak Lutfi dipersilahkan ya future jobs ya bagaimana strategi yang diperlukan agar bisa menghadapi pekerjaan di masa depan yang penuh dengan persaingan probability-nya disampaikan juga disini sama Deyan ini pertanyaannya memungkinkan seseorang dapat mengusulkan jenis pekerjaan baru yang sangat berguna dan berbeda dari sebelumnya sehingga dapat menjadi future jobs jika iya bagaimana caranya oke mengenai AI bagaimana urgensinya ini satu pertanyaan satu penanya tapi tiga pertanyaannya ini ya AI bagaimana ini urgensi menurut Kak Lutfi kemudian bagaimana konsep berpikir yang baik agar tidak tergerus zaman banyak juga ya ya strategi yang diperlukan agar menghadapi pekerjaan masa depan yang penuh persaingan kita lihat fenomenanya existing tentunya saat ini banyak yang sudah mulai melakukan layoff atau PHK gitu ya berarti konsekuensi apa ya antisipasi tercepatnya adalah kita juga harus punya entrepreneurial thinking yang kemudian itu kita juga bisa melakukan sebuah usaha-usaha yang akan menuju kita itu bisa menjadi salah seorang entrepreneur gitu ya walaupun entrepreneur yang tidak terlalu huge juga tetapi at least kita bisa running the business gitu ya misalnya UMKM Small Medium Enterprises itu juga penting ya jadi itu adalah mitigasi pertama dan utama menghadapi the global uncertainty yang saat ini yang memang challenge-nya tidak hanya government saja yang pusing tapi kita juga patut berpusing diri ya karena ini kalau misalnya sampai memang layoff ini berlanjut terus nah itu juga akhirnya tidak bagus gitu ya untuk environment karena walaupun misalnya kita memiliki skill secara terbatas itu juga kita belum tentu akan mendapatkan pekerjaan begitu ya sehingga kita juga perlu adanya inovasi-inovasi baru yang bagaimana caranya kita tetap bisa create something yang tidak harus dari pekerjaan lebih dari itu sebenarnya saat ini itu kan pekerjaan teman-teman mungkin dengan satu hanya satu pekerjaan itu tidak cukup mungkin satu teman-teman punya satu pekerjaan tetap dan satu freelance jadi your skill bagaimana caranya itu tidak nganggur jadi skill yang dimiliki teman-teman saya bisa menambah skill ada waktu luang bisa menambah skill untuk belajar design once kalau misalnya design itu teman-teman sudah merasa better in designing misalnya teman-teman sudah bisa mempromosikan diri untuk menjadi designer lepas atau freelance designer itu also making money dan teman-teman perlu memperhatikan the process bahwasannya memang proses belajar itu butuh kesabaran untuk mencapainya tapi kesabaran itu adalah bahan bakar utama untuk kita menuju sesuatu yang ingin kita tuju walaupun masalahnya misalnya setelah lulus kuliah kita tidak langsung bisa dapat pekerjaan itu juga kita harus berpikir bahwasannya apa kompetensi yang kita bisa improve di situ cara reguler yang dari dulu sering dilaksanakan oleh teman-teman baik kuliah maupun yang tidak berkuliah yaitu terutama internship internship ini kadang ada yang dapat gaji ada yang tidak dapat gaji tapi bukan masalah itunya tapi kita akhirnya memahami sistem kerja dari situ kalau teman-teman sudah pernah internship satu kali di internship berikutnya itu teman-teman akan lebih cenderung bisa diterima oleh perusahaan atau ketika teman-teman setelah beberapa kali internship terus kemudian teman-teman apa akhirnya apply the jobs ke sebuah perusahaan akan lebih dipertimbangkan dari satu internship ke yang lain misalnya ke apprenticeship dan seterusnya itu teman-teman pasti akan belajarkan bagaimana ketika kita menghadapi interviewer bagaimana kita menjawab pertanyaan dan lain sebagainya bagaimana kita membuat CV yang tidak terlalu lebay tapi on point bagaimana kemudian kita bisa menceritakan capability kita bahwasannya kalau misalnya ada case permasalahan seperti ini di perusahaan saya akan menyelesaikan dengan cara ABCD jadi langsung on point tidak terlalu kemana-mana itu juga salah satu tips and trick yang bagaimana caranya teman-teman mungkin kemarin juga ada sesi bagaimana menghadapi interview dan seterusnya tapi itu penting teman-teman jadi kaitannya dengan bagaimana pekerjaan di masa depan itu tentunya hal-hal teknis seperti itu juga harus diutamakan apalagi soal training teman-teman jangan bosen-bosen kalau ada training apalagi free teman-teman ikut aja misalnya dari UI dari career lab dari UI itu sering CDC mengadakan soft skill training itu ikuti saja menurut saya terus kemudian di talent hub juga ada talent class nanti mungkin sekitar bulan Ramadan juga akan kita luncurkan dan itu teman-teman bisa mengikuti secara gratis disitu biasanya kita juga ada semacam pelatihan-pelatihan di web development terus kemudian quality assurance project management dan lain sebagainya jadi teman-teman benar-benar bisa punya value how to manage the projects how to doing the work dan lain sebagainya itu teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari situ sehingga teman-teman ketika interview bisa menjawab juga secara komprehensif gitu ya nah urgensinya AI ke depan tentunya untuk pemanfaatan terbatas oke ya tapi akan tetapi tetap kelihatan ya between the AI dan juga human itu kelihatan tapi sampai ke apapun teknologi itu tidak akan bisa menguasai manusia karena begini karena walaupun teknologi itu bisa melakukan pekerjaan yang repetitif atau dengan machine learning atau AI dia bisa berpikir gitu ya kan tetapi drivernya itu tetap human gitu tetap human yang melakukan decision making bahwasannya oh dia harus bisa membaca ini dia tidak bisa membaca ini tetap human gitu that's why human is the apa ya tetap punya peranan yang paling tinggi gitu sebagai driver si teknologi itu sendiri jadi pertanyaan selanjutnya konsep berpikir supaya tidak tergerus zaman dan bisa agile terhadap future era itu tadi ya saya kira tetap jangan jangan terburu-buru gitu ya millennials dan genzi saya juga millennials dan genzi ya itu juga kendalanya memang di kesabaran pertama yang kedua itu konsistensi the most important thing is konsistensi itu konsistensi kita dalam menjalankan sesuatu misalnya training dalam kurun waktu bootcamp satu minggu gitu ya tujuh kali pertemuan kita nanti di pertemuan ketiga aja itu udah agak males ada alasan apa segala macam itu adalah hal-hal yang harus dilawan demi kita punya value yang tadi saya sebutkan di presentasi ya punya kompetensi yang memang meet the with the requirements of the jobs gitu ya nah itu kira-kira ya Deyan ya pertanyaannya saya ada dua lagi saya akan coba jawab sebelum waktunya habis 5-7 menit lagi ini untuk Rifki kalau itu untuk role data analis sendiri apa ya yang menjadi game changer atau unique skill yang dibutuhkan agar bisa menjadi the best out of data analis yang banyak sekali di market saat ini sebenarnya sih tetap walaupun disitu data analis ya tetap yang kita butuhkan adalah critical thinking atau complex problem solving yang tadi juga di diagram saya itu ada ya skill yang dibutuhkan adalah complex problem solving karena begini ketika we are the data analis for instance we are the data analis but if the context or the case is different ya kan between the perusahaan A atau perusahaan B atau between the government and private sector itu kan beda case sometimes ya nah disitu pasti penanganannya caranya beda how to become a data analis can be can solve the problem gitu ya nah karena bagaimana misalnya struktur data atau metadata yang akan digunakan dalam menangani permasalahan yang government based gitu ya dengan internally in the government ya atau private sector based nya atau bahkan nanti finance based seperti perbankan itu pasti typically akan tetap berbeda that's why teman-teman Rifqi ya dan teman-teman tetap membutuhkan complex problem solving disini nah bahwasannya disini mungkin kalau di UI diajarkan juga ya untuk melakukan mind map secara sederhana terus kemudian nanti kalau teman-teman belajar lebih lanjut lagi itu sebenarnya ada bagaimana kita apa ya membuat sebuah journey gitu ya dari mind map tersebut journey bahwasannya oh ini kalau misalnya bisa disolve berarti arahnya kesini kalau tidak bisa disolve berarti kita harus berangkat ke alternatif yang ini gitu ya nah mind map seperti itu teman-teman bisa pelajari ya di berbagai platform youtube dan lain sebagainya atau bootcamp ataupun kelas yang courses yang lebih detail gitu ya nah itu tetap dibutuhkan jadi walaupun role data analis sebagai kita sebagai data analis tapi tidak akan sebuah perusahaan atau government itu mengiyahkan semua data analis pasti akan mencari unique value propositionnya unique selling pointnya unique skillsnya dimana itu yang seperti Rifki sebutkannya game changernya seperti apa ya what makes you different with another data analis gitu what makes you different which means is what makes you different itu adalah misalnya seperti yang saya dibutkan tadi I have the concept that apa ya can solve the problem in the typically government data problems gitu ya or typically finance and banking company problems gitu nah that formula that you already created it's very important to become a game changer or unique your unique skills gitu ya nah that's why you need to learn a lot of case gitu ya learn a lot of case regarding to the problems gitu ya nah makanya disitu teman-teman oh akan dilihat sebagai oh ini anak beda nih walaupun dia data analis tapi dia tidak hanya melulu ngomongin soal datanya aja tapi dia tahu struktur berpikirnya atau bisnis prosesnya atau flow-nya atau journey-nya nah biasanya bahasa-bahasa itu yang digunakan that's why itu yang harus Rifqi miliki bahwasannya Rifqi harus juga exercise ya seperti halnya kita olahraga membentuk badan itu ya kita harus exercise many times gitu ya sampai kemudian kita bisa find the base solver gitu ya yang kita bisa propose gitu karena ya itu tadi unique selling point itu ditemukan ketika seseorang itu memiliki sesuatu yang tidak dimension atau tidak dimiliki oleh apa ya kompetitor atau orang yang lain yang dalam provisi sejenis itu definisinya unique skills yang dimaksud ya nah itu Rifqi kira-kira seperti itu ya jawabannya terus kemudian Fauziah Isma Daulah Daulah Bang aku sangat gagum dari pengalaman abang dari semester 6 GJK saya mau bertanya bang bagaimana cara abang bertahan dalam perjuangan abang sampai sekarang tolong dijawab oh ini lebih ke ini ya historical story gitu ya nah sebenarnya dulu saya mengisi waktu luang karena between the UAS UTS itu kan sering ada libur ya UTS tapi sebenarnya itu juga pada akhirnya pada jam kuliah setelah jam kuliah saya tidak ada activities kemudian saya main ke CDC UI terus kemudian ada recruitment saya ikut gitu ya waktu itu nah pada saat itu kemudian saya belajar banyak terkait dengan pada saat itu saya paling mudah karena sepertinya bukan semester 6 ya mungkin sebelumnya ya karena yang lebih senior dari saya itu sekitar semester semester akhir dan juga ada semester yang di tahun ketiga gitu ya jadi saya pada waktu itu tahun kedua kalau gak salah kalau gak salah ya saya tapi saya kemudian ikut dua kali batch UI Career Expo gitu ceritanya jadi saya ikut satu Career Expo jadi marketing terbaik lalu kemudian saya ikut lagi di batch berikutnya gitu kalau tidak salah nah setelah saya dari UI ini pada saat itu teman-teman di UI CDC ini sangat memberikan ini loh pengalaman yang sangat berharga loh menurut saya jadi menurut saya ilmu-ilmu yang ada di CDC UI ini yang teman-teman harus justru join ke CDC gitu ya karena apa di situ teman-teman akhirnya di allow untuk mengontak perusahaan dan berbagi sharing ketika pas waktu ketemu akhirnya kan udah dalam menghadapi komunikasi dengan perusahaan itu teman-teman udah bisa lancar gitu karena seringkali melakukan communication ke perusahaan nah jadi sampai banyak juga yang menawari untuk magang di perusahaan tersebut that kind of opportunity created by the experience teman-teman nah teman-teman kalau misalnya apa yang terjadi ketika saya ketika setelah kuliah dan without any activities tapi saya tidak kemudian mencari informasi untuk join ke CDC UI apa yang terjadi pada saat itu mungkin saya tidak bisa mencapai titik saat ini kan gitu karena apa karena pengalaman-pengalaman itu saya pas waktu mahasiswanya belum saya create saya createnya setelah mahasiswa baru saya cari-cari pekerjaan nah itu challenge yang sangat susah menurut saya tapi kalau misalnya ketika sudah saya persiapkan ketika sejak saya mahasiswa artinya saya akan tertrigger untuk magang lagi nah itu benar ternyata kejadian jadi pas waktu saya di semester berikutnya udah dua kali nih di CDC UI gak enak kan kalau mau daftar lagi gitu kan di CDC UI sebagai marketing akhirnya saya mencoba untuk mendaftar ke perusahaan BUMN diterimalah di perusahaan-perusahaan gas negara terus kemudian disitu saya belajar banyak hal lagi sama rolnya sebagai marketing tapi disini waktu itu marketingnya dia lebih ke marketing strategis kalau di CDC UI marketing communication ke perusahaan tapi kalau di perusahaan gas negara marketing strategis jadi dari situ saya belajar finance juga secara sederhana nah inilah yang saya saya sebut sebagai skills created by experience gitu nah ini juga penting karena apa ketika interview semakin kita ceritakan itu akan semakin oh ini anak ini sebenarnya bagus nih gitu sebelumnya pernah internship di mana di CDC UI oke akhirnya perusahaan gas negara menerima selanjutnya internship di Shopee di Shopee Internasional pada saat itu marketing juga tapi beda rule marketingnya marketing intelligence lebih ke kreatif gitu lebih ke arah program kalau marketing yang di communication adalah lebih ke arah promosi yang di CDC marketing yang di perusahaan gas adalah lebih ke finance karena strategis terus kemudian pindah ke marketing intelligence lebih ke ranah decision ke programs gitu nah ini kan sebenarnya sebuah story yang dirangkai gitu akhirnya saya memahami logika project di perusahaan itu seperti apa handling the the problems di perusahaan itu seperti apa terus interaction between the surroundings itu seperti apa nah dari situ kemudian saya bikinlah startups gitu yang kemudian akhirnya startups itu bisa menjadi juara di UI dan juara nasional lalu kemudian dipanggil oleh menteri untuk mengenerating sebuah formula bagaimana untuk pengembangan talenta muda di Indonesia that's why all of that is kind of the story begin the CDC UI gitu ya in the beginning jadi kita tidak tahu tidak pernah akan tahu journey kita finishnya dimana karena pada saat itu saya berpikir setelah saya belajar dari perusahaan I'm gonna create the start-ups gitu ya make the start-up and then I will looking for the funding gitu ya from the venture capitalist atau seperti apa gitu tapi ternyata akhirnya saya diminta untuk membantu sebuah instansi negara atau government that's why oke as long as kita bisa make an impact and better apa ya positive energy to surroundings that's why kita lakukan atau juga apa yang kita lakukan ini akan kembali lagi ke talenta muda di Indonesia kan begitu jadi kebermanfaatan dan lain sebagainya tetap bisa kita teruskan that's why teman-teman harus bisa apa ya istilahnya mencoba dan itu tadi kuncinya dua hal pertama kesabaran yang kedua konsistensi konsisten untuk menjaga liburan itu gak hanya liburan tapi masuk ke perusahaan untuk melakukan internship dan apprenticeship itu adalah konsistensi yang saya lakukan di selas-selas semester pada saat saya di UI itu nah itu untuk menjaga hal itulah teman-teman yang harus harus dilakukan ya sebenarnya gitu gak ada hal-hal khusus seperti apa gak ada orang dalam itu tercipta ketika teman-teman bergerak kalau teman-teman gak bergerak kalau teman-teman berharap orang dalam itu sama aja gitu karena kadang netizen kan bilang juga the power of orang dalam itu akan sangat kuat tapi kalau misalnya teman-teman gak punya kompetensi yang meet with the requirements of the job itu juga nanti akan susah that's why experience is apa ya sangat penting kedepannya is very important dan juga bagaimana teman-teman meng-create historical journey teman-teman untuk future teman-teman itu itulah part yang harus teman-teman lakukan gitu ya itu saja mungkin sudah terlalu banyak dari saya mungkin terima kasih oke baik terima kasih banyak atas materi dan pemaparan dari Kak Lutfi cukup menarik dan bermanfaat terkait navigating future jobs yang saya yakin bahwa teman-teman di sini sudah dapat banyak sekali ya informasi dan inspirasi mengenai bagaimana cara kita sebagai pelamar untuk dapat menafigasi atau mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan minat kita nah selain itu untuk teman-teman peserta sekalian yang penasaran terkait lawangan pekerjaan ataupun lawangan seputar magang teman-teman bisa akses websitenya di uicc.careerlab.co nah di situ terdapat ratusan lawangan pekerjaan dan juga perusahaan-perusahaan ternama yang teman-teman dapat daftarkan selain lawangan pekerjaan juga pada website uicc.careerlab.co terdapat juga program beragam pelatihan dan webinar yang dapat teman-teman ikuti secara gratis oke nah selanjutnya akan ada grand prize tiket Garuda Jakarta-Bali dan Jakarta-Lombok nah teman-teman bisa ikuti saya embare ini dengan melihat akun instagram pada atcareerlab dan juga tiktok at careerlab.co selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor UI Cise Virtual Expo 2023 yaitu ada Bank Danamon Indonesia dengan dukungan MUFG sebagai salah satu grup finansial terbesar di dunia Bank Danamon memiliki kekuatan lokal dan keahlian global untuk memberikan layanan dan solusi keuangan bagi seluruh nasabah selanjutnya ada PT Kereta Api Indonesia TBK Paragon Technology and Innovation perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Putri Wardah Makeover Emina Kav Labore Biodef Insta Perfect dan Kristalur serta ada dari PT Semen Indonesia TBK Dan juga kepada official media parter kami yaitu Good News from Indonesia Media Tifa Tanimbar Teman Startup UKM Wira Usaha UB Lockernesia.id Infowebinar.event Depok 24jam Locker Event.list Magang.jakarta Locker Jakarta.id Kawal Event Events Ina Lockernas.com dan juga Student Catalyst Baiklah Karena sudah berada di penghujung acara teman-teman silahkan mengikuti webinar UI Cise 2023 lainnya karena akan ada total 52 webinar sampai dengan hari Kamis 16 Maret 2023 nanti setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai jam 4 sore Sampai jumpa di webinar UI Cise 2023 selanjutnya UI Cise Virtual Expo 2023 Kickstart Your Career Today Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat dan terima kasih Seiring dengan pesatnya perkembangan yang terjadi kebutuhan masyarakat Indonesia juga semakin meningkat nasabah membutuhkan partner untuk membantu mencapai tujuan hidup berdiri sejak tahun 1956 dan namun berkomitmen untuk peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan bukan hanya kepada nasabah namun juga terhadap karyawan serta masyarakat luas untuk bertumbuh bersama mencapai kesejahteraan yang lebih baik melalui produk dan layanannya dan namun memberikan kendali untuk urusan perbankan agar dapat mencapai tujuan hidup dan semua tetap terkendali memaksimalkan tujuan finansial dengan tabungan dan namun lebih mewujudkan aspirasi keluarga melalui tabungan cita-citaku transaksi harian lebih mudah menggunakan kartu kredit Danamon Visa Danamon Mastercard dan Danamon American Express mengekspansi bisnis dengan kredit angsuran berjangka dan kredit tempat usaha memaksimalkan profit dengan tabungan Fleximax memaksimalkan kinerja perusahaan melalui trade finance cash management financial supply chain and treasury menjalankan hidup syariah dengan tabungan syariah deposito syariah dan tabungan haji memproteksi masa depan Anda dan keluarga dengan asuransi jiwa asuransi kendaraan asuransi kesehatan asuransi properti asuransi perjalanan dan employee benefit dengan sinergi kekuatan lokal Danamon memperluas jaringan pemasarannya dan kantor cabang dari Sabang sampai Merauke serta didukung oleh tenaga profesional untuk memberikan layanan terbaik Sejalan dengan visi Danamon untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia juga direfleksikan dengan berbagai kegiatan melalui kegiatan CSR Danamon Run dan beberapa kegiatan lainnya Sebagai hasil dari komitmennya Danamon juga dianugerahkan beberapa penghargaan di tingkat dunia dengan sinergi kekuatan lokal dengan jaringan dan keahlian global Danamon siap menghadirkan produk dan layanan perbankan yang handal agar urusan keuangan Anda tetap terkendali Kini saatnya Anda pegang kendali bersama Danamon Terima kasih telah menonton jika menonton dan hanya jawapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati